mau dibawa kemana ini dan ciri khas medannya mau bagaimana nanti coach? itu pertanyaan yang bagus wih, coach bilang bagus ini SMS mulai latihan ya bang gimana? siapa bang? siapa bang? siapa bang? siapa bang? iyaa kalau coach iya siap iyaa bang ini kita ini lagi ini lagi iyaa iyaa selamat halo kakak halo kakak belum dibuka apanya? belum dibuka videonya halo kemana? abar lah abar tenang kau kita tengok dulu iya buka dulu buka lama kakak dokter indra ini dateng halo kawan kawan nasi kambal 2 tv ini kita tadi dengan Leo pemain-pemain SMS Medan udah berapa yang dikontrak bang? fix? keeper? pertama mana 7 7 sudah 7 orang yang dikontrak walaupun harapan masyarakat Medan bang gimini segera dikontrak hahaha udah di sebelah saya oh bebas ambatan jadi gak usah kalian ragu-ragu lagi udah pasti akan dikontrak kayaknya ci yaa ada orang dalam hahaha kita lihat nanti gimana sip 5 5 ke sini lalu 3 5 3 5 3 5 5 5 6 6 5 5 6 5 10 8 Jadi kita juga harus mencontoh petua ya, tetap hidup sehat Kita melihat juga sebuah keunikan disini, kayaknya Bang Bultom karena katanya dengar gosipnya itu dipanggil tim nasional Jadi untuk sementara kayaknya digantikan oleh Bang Halim Bang Halim ini juga pernah jadi keeper persija, pernah juga dipanggil tim nasional juga pernah Jadi intinya memang kalau Medan tuh gak akan pernah kehilangan figure-figure penjaga yang luar biasa Sekarang kita tengok latihan ya Lagi briefing ini orang ini Kalau kita stand up tuh briefing gitu juga ya Belum ada nama-namanya di punggungnya gak? Jadi kita langsung lihat Stok! 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 Terima kasih. 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 Sudah. Sudah ada program latihan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. 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 Jadi ke sini bisa dibilang. Itu gak sembarangan. Nah harapan kita juga. Interima kasih. Terima kasih. Sehingga PSMS Medan bisa lebih paten lagi Untuk mengarungi Liga 2 Masuk ke Liga 1 PSMS Medan hijau kali